Tiba-tiba dari belakang dateng anak pasar baru ya kan, rame-rame, abis, kebantai gue disitu, dan ketarik satu, ya itu dia, si Ridho, narik ke Cengkareng. Berarti dia kebawa nih saat itu, di bawah? Iya, di bawah, diculik. Assalamualaikum, salam satu udara. Jumpa lagi nih kita nih dengan alumni-alumni penerbangan Jakarta. Posisi saat ini kita berada di Pernas Tiga nih. Pernas Tiga, tepatnya Jalan Flores, rumahnya Adit Kampeng, alumni kapal PGRI 615 tahun 96. Kebetulan di sini kita kumpul-kumpul lebaran kedua nih posisinya, kita berkunjung ke rumahnya Bang Kampeng nih. Buat suatu rame, sekalian saling berlebaran. Kebetulan juga ada teman-teman dari luar bes Bekasi nih, yang datang ke sini, salah satunya udah kita serok juga nih dapet satu nih. Bang Opung nih, Opung 18. Makasih udah mantengin terus KTS, dan ini juga sebagian ibaratnya di KTS sendiri kan sempat ada yang manggil-manggil juga tuh. Bang Opung dong ditampilin Bang, katanya gitu kan. Nah akhirnya, keculik juga nih Bang Opung 18 ada di sini nih. Buat nyeritain kisah-kisahnya sewaktu Bang Opung nih posisinya bersekolah di penerbangan gitu. PGRI. PGRI. Anak siang nih, edisinya anak siang. Masih di 90-an, dengan cerita yang sebenarnya gak jauh-jauh beda, tapi setiap personal pasti punya kisah sendiri-sendiri lah di sekolah di penerbangan gitu. Nah, Bang Opung. Wess, ini apa kabarnya nih? Kabar terupdate Bang Opung nih. Kabar gue sih baik-baik aja. Baik-baik aja ya? Walaupun Corona tetep. Corona tetep ya? Tetep. Silaturahmi mana, putus? Gak putus. Soalnya pasti berlalu kan? Pasti, yakin. Masalah waktu aja. Iya. Di Bang Opung bisa ceritain nih, waktu pertama kali ini sekolah di penerbangan nih, di kapal siang nih. Awalnya nih gimana sih? Awalnya bisa mau masuk di penerbangan gitu? Awalnya pas gue kelas 3 SMP, ada temen gue nih yang keluarganya mungkin kerja di bandara. Ajakin masuk kapal aja deh. Padahal gue diterima di Kampung Jawa negeri. Di sejenak. Eh, tujuh. Gue terima di Kampung Jawa, gue tinggalin. Cita-cita coy. Jadi, inspirasi sekolah bisa kerja di inilah. Iya, kalau lu sekolah ada di penerbangan, mungkin lu bisa lanjut di kerja di bandara. Di bandara. Di maskapai atau teknisi. Penting di bandara ya. Penting di bandara, karena deket rumah. Deket rumah. Awalnya kayak gitu. Awalnya kayak gitu. Tinggalin deh. Kampung Jawa. Demi cita-cita. Berarti awalnya ke Kampung Jawa dulu. Diterima. Diterima dengan nem gue. Nem gue lumayan lah. Bisa. Cuman, gue ngelamar di pagi juga. Beda koma doang, gak keterima sih. Berarti nemnya lumayan tinggi, tapi di pagi kurang di komanya. Kurang di komanya, kalau gue. Kagak bisa diakalin gitu, enggak? Iya, jombor dulu. Oh, bisa. Keren bisa diakalin, dirubah dikit, gak bisa itu. Oh, ketat ya. Ketat. Ketat gitu, negeri air. Dengan lapang dada, jadinya masuknya PGRI. Masuk ke PGRI. Tapi tetap menjadi suatu kebanggaan lah ya. Menjadi bagian dari anak-anak kapal. Setelah gue sekolah di situ, ya jadi kebanggaan juga. Maksudnya, gue gak dapet ilmu, tapi gue punya temen-temen yang asik-asik. Wih, sihir. Ini esensinya nih, awal ketika masuk kapal nih, masih dengan baru dari anak SMP, jadi anak STM. Wih, itu kan kayak anak kecil besok yang mau piknik. Soalnya pengen pakai telana panjang dari telana pendek gitu. Gak bisa tidur kali ya. Kagak, gue kaget aja pas. Pas daftar, kan sama orang tua. Nah, beres. Ya, apa tuh kalau jaman dulu, sebelum pakai telana panjang kan, seminggu dulu telana pendek. Orientasi. Ah, orientasi itu namanya tuh. Aget aja pas pulang dari sekolah, digeret sama anak kelas 1, kelas 2, apa? Kelas 3 gitu. Kelas 2, kelas 3. Kelas 2, kelas 3. Pulang bareng-bareng, bareng blogging, blogging, blogging. Apaan ini gue pikir? Enggak tau cuman jadi ribut. Apaan sama tetangga? Wah. Berarti sama abang-abang kelasnya udah dicari nih, tiap-tiap base-nya nih ada di kelas. Ada dikurat gue yang baru nih, mana nih? Udah ada ini ya nih, kayaknya nih udah ada kayak tim pengamatnya nih siapa-siapa nih orangnya nih. Sortir? Ah, sortiran gitu ya kan. Siapa-siapa nih bisa dibawa ke sini, ke sini-sini gitu. Ya gue mah diajak ya ikut-ikutan aja tiba-tiba. Oh, bantain untuk sekolahnya. Lah, apaan ini? Iya kan gue pikir. Ya udah. Ikut-ikutan aja lah. Awalnya sih gitu. Berarti semuanya berdasarkan dari awal lah ikut-ikutan ya? Iya. Jadi ada... Gak malah sekali. Gue gak ada niat untuk masuk sekolah ini biar jadi preman gitu, biar jadi jago. Gak ada. Gak ada ya? Gak ada. Cuman karena kebawa suasana masa itu. Iya. Dan cuman karena kebawa suasana dengan senior udah gitu. Ya survival lah untuk bertahan hidup. Wih, segitunya di tahun 90-an gimana caranya bertahan ya? Ada masih sekolah. Iya, karena musuhnya gak taunya bukan itu aja. Banyak. Dan gue SMP gue gak kenal yang berantem-berantem sih ini. Apa basis? Ini tawuran gak kenal. Gak kenal ya? Cuman... Ya... Cuman... Ya, liat-liat di TV aja lah yang berantemkan. Gue pikir gue gak sampai kayak gitu. Pikirnya tadinya kayak gitu. Awalnya mau sekolah demi... masa depan. Jurusan kelas 1 ambil apa lagi itu? Gue ambil motor. Motor ya? Jadi kelas 1 lagi itu udah langsung penjurusan apa yang naik kelas 2 tuh? Kelas 1 tuh bebas sih kayaknya masih kelas 2 penjurusan. Kelas 1 masih satu apa, satu apa gitu ya? Soalnya kelas 2-nya langsung penjurusan bisa milih yang motor pindah ke listrik bisa, yang listrik pindah ke motor bisa. Oh, bisa kayak gitu ya? Udah gak bisa. Gak bisa ya? Berarti lagi itu ambilnya di motor angka. Motor angka. Saat terbang. Tapi di Kiti masih apal tuh pelajarannya itu. Gak ada kayaknya. Gak ada gak apa. Jangan lupa ya? Iya, gue kayak coba gambar pesawat dong yang gue ikut udah. Kalau udah hitungannya udah puluhan tahun lulus dari penerbangan. Iya, tahun 96 ke sekarang udah berapa ya? Udah ada 20 lebih lah ya 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Itu lagi itu ngebess berarti di 18 yang posisinya balik-balik ke daerah Kalidras ya. Daerah Barat ya. P18 ke Dresk Bok M. Sampai ujung gue tuh. Di jalur berapa gitu bang? Jalur 3. Jalur 3 bareng sama anak 27. 27. Ada ada chemistry sebenarnya 27 ya. Chemistry. Chemistry tuh 27. Saya kadang-kadang suka harapan-harapan ketemu di ratu gitu ya. Iya. Kayaknya kalau anak 27 sih kalau dia nongel atau lewat atau samprokan gitu masih mendingan dah enak dah ada temennya gitu. Kalau ada sebelah-sebelah mulai usil-usil gitu. Sobis-bis kapal dulu enggak terlalu banyak ya? Karena kita ngerti sendiri kan satu base kapal itu paling 20 orang. Paling banyak ya? Iya. Paling banyak 20. Nentara waktu gue kelas 1 tuh ada 20-an lah. Ada 20. Kelas 2 gue baru banyak tuh ada 30-an. Nah adegan gue bekas SMP gue ternyata nge-fans. Masuk kapal. Akhirnya pada masuk. Iya, baru masuk. Tanpa tanpa gue suruh atau gue didik gitu. Enggak. Dari SMP gue pada banyak yang masuk. Masuk ya kapal. Berarti kalau misalnya posisi reuni SMP ketemu juga sama anak kapal lagi ya? Iya. Sama berarti sebenarnya di Bekasi juga seperti itu. Banyak dari SMP 2 yang bersekolah di penerbangan tuh anak Halimnya tuh. Anak Cawan tuh paling banyak tuh ya. Anak Cawan sekolah di Halim. Makanya dia ketika reuni SMP anak-anak kapal juga ketemunya kayak gitu. Iya, gue juga kaget juga pas gue kelas 2 nih. Kelas 2 ih anak gue bawaan gue gitu. Ternyata anak-anak sini juga yang temen-temen gue juga yang dulunya ada kelas gue di SMP. Boleh juga gue bilang. Ya udah udah mulai udah diturunin ilmu-ilmu. Ini kan sekolahnya di Blok M nih. Bang Ngopung nih. Kalau di Blok M sense apa sih yang Bang Ngopung dapet nih dengan sekolah saat itu posisi masih remaja lah ya kan. Masih seger-segernya masih kalau gue bilang sih sekolah di Blok M gitu. Ada kebanggaannya karena itu daerah gue pinggiran tuh kayak Dres. Kepada Santang Rang. Tangerang. Ya sekolah di situ mah udah dianggap itu deh keren. Blok M coy. Dulu kan Qiblatnya dua Blok M pasar baru. Oh gitu ya. Dapet satu deh Blok M. Tempat bergensi. Tempat nongkrong paling enak. Banyak harapan juga di situ ya. Banyak lah hal mana situ. Terus seminggu orientasi ini dapet apa aja lagi itu Bang? Dapet Parno dong. Dapet Parno. Pembelajaran dari yang nol sampai jadi yang begitu ya ya gimana ya ambil 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 sisi baiknya ya cuman sekedar untuk bertahan aja lah gimana sih untuk sekolah bisa pergi sama pulang selamat aja gitu. Tapa nyari gara-gara survive berarti. Tapi jangan anggap enteng maksudnya gini. Mentang-mentang kita gak nyari gara-gara jangan juga kita dicari gara-gara sama anak-anak lain gitu. Posisinya langsung nge-base berarti? Langsung. Langsung nge-base ya? Iya padahal di 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 daerah gue tuh gue gak ada senior gue gak ada. Gue kelas 1 tuh anak. Berarti gak ada anak 94-95 nya gak ada? Gak ada. Ada cengkar yang kebanyakan. Oh jadi starnya malah jadi anak-anak ngawalnya kayak angkatan gue lah. Anak 96 ya? Yang awalnya 18. 18. Di cadres. Di cadres aja gitu. 1 di cadres. Mulai nongkrong kan situ kan di terminal kan masing-masing punya tongkrongan. Kamu jawa di sini. Kapal di sini. 11 grogol di sini ya. Lumayan lah anak kapal mah masih bisa nongkrong di terminal juga. Terminal cadres ya? Tapi di sana gak ada bentrok di terminalnya. Gak ada. Gak ada ya? Gak ada. Keluar situ baru bentrok apa gimana? Keluar kali deres? Keluar kali deres paling. Paling tungguin. Berarti banyak kayak sebenarnya posisinya pada waktu saat 90-an itu bikin agreement kayak gitu gitu. Jadi anak priok sama kayak gitu. 63 ketemu V8. Terus anak-anak Bekasi sempat juga tuh zaman yang Big Sony. Jadi posisinya ada Grimond Bekasi gak ribut. Iya karena gini. Luar cawang. Di cadres itu anak-anak yang yang musuh gue sekolah gue gitu ya. Anak mudut lah gitu ya. Yang lainnya kan yang musuh anak kapal yang lainnya kan jarang lah ada di daerah gue gitu ya. Emang teman-teman gue juga. Jadi ya maksudnya anak itu budut kenal juga teman-teman nongkrong gue juga kayak gitu. Gue juga gak tau awalnya kapal ribut sama anak budut gitu. Padahal sebenarnya kalau diurut-urut kenal ya masih ada kenal-kenal gitu. Iya baik yang kenal sampai alumni-aluminya gue kenal juga. Kenal ya. Sering nongkrong sama dia sama Candrek sama Ucok anak 9-13 berarti. Makanya gue kaget juga pas udah sekolah situ itu teman-teman itu jadi sekolahnya padahal istilahnya gini ya kasar ya. Tak dulu nih kagetnya kita ceritain lagi setelah ada yang lewat nih jengkol balado biasanya menjaga nih. Terakhirnya di kaget nih, gak tau nih Bang Opung, kagetnya kayak apa nih, kaget kenapa sih Bang? Kaget aja tiba-tiba yang dulu nongkrongnya bareng, gue kenal orangnya, kok gara-gara sekolah jadi musuhan gitu Padahal kita gak ada masalah, tapi kalau beda sekolah jadi gak enak, jadi gak enak, jadi kayak musuhan gitu Berarti awal bentrok itu Bang Opung yang masih Bang Opung inget nih, sampai sekarang ketika awal terjadinya masalah itu, di kapan itu? Dan sebabnya apa itu? Pas kelas 1, apa kelas berapa? Klas 1 Gue inget kalau kelas 1, dibawa sama alumni, namanya Manto gitu, anak cengkareng, suruh Ya dia ngebawa dah Ngebawa BS lagi Oh ngebawa BS, iya, walaupun gak alumi tapi tetap ikut, iya kan Oh tetap ikut gitu, ngawal dia Udah gitu kelas 2 gue, gue liat, salon-salon semua, iya kan, jadi kebawalah kita kan jadinya Tadinya buta sama gituan, jadi ngerti daerah mana nih, daerah mana, daerah mana yang bener-bener kita harus waspada gitu Emang berapa banyak sih daerah yang 18 ini mesti waspada gitu, dimana aja itu? Titik-titik, kebawalah keluar keedra, sampai grogul ya, daerah-daerah danger semua, pesing deh, pesing yang mulai-mulai pesing Enggak, pesing rumah kita, jadi keedra sampai pesing, pesing kita aman, karena aman Iya, tempat nongkrong yang paling enak, anak kapal, itu pesing Dipesing, barang anak kampung jawa, anak-anak pesingnya, soalnya anak kampung jawanya, sama anak kapal ya deket banget Deket dulu kan? Walaupun dulu dia pernah damai sama anak budut, kampung jawa, tapi anak pesingnya tetap mendukung kita Oh, anak-anak kampungan pesingnya Iya, anak pesing Terus itu dimana aja nih, bongkong ini mesti teman-teman 18 berdoa nih Sekolah berdoa Iya bener sih, bener juga berdoa, saat itu harus berdoa, enggak sekolah pun mestinya berdoa hidup ya Yang bikin deg-degan tuh, di cengkareng, di cengkareng, di garden, di karya, di grogol, itu daerah dan munggu, tapi setelah masuk tol, nanti keluar lagi di ratu Sering juga kaca pada pecah disitu? Ya, bukan sering-sering lagi sih, sampai supir Nemes banget sih, bukan sering-sering lagi Supir juga ada, males kangkut gitu ya kan Malah kita dikasih duit supaya enggak naik Nah, itu dia, jam-jam itu memang jaman itu banyak gitu Yang posisinya awak bus ini, nyuruh anak kapal jangan naik di jam sewa Komensasi, komensasi, di lembarin korek Isinya duit Ya tau lah kan, gue sekolah tau juga Karena kan biasa-biasanya Wah, Adit Kampeng yang suka ngandakin duitnya Padung tuh, masyarakat itu, kadang-kadang dicolong sama dia, jatah kita Nah, itu Pokoknya, duitnya mana? Belum-belum katanya Udah sama dia Belum-belum, sama siapa lo kasih? Udah tadi sama-sama gitu Yang orangnya, yang kayak Arab ya? Iya, yang gede-gede tinggi Yang tampan deh Tampan ya? Batu disendulin katanya Ngeri kalau jangan sama dia Kalau di blokin jangan sama dia ngeri Kadang-kadang, kadang-kadang Belum sampai pulang sekolah Udah balik ke jam 4 Iya Kain ke blokin Balik tuh jatahnya anak purnama tuh Untuk Ada dia tuh? Banyak Nah, kalau sama Adit mah biasa dah Males ya? Bukannya males Sport jantung Gitu ngeselin juga anaknya Sialan juga itu Cuman Cuman kita Di belakang dia aja Maksudnya Oh gitu ya, disini Gak apa-apa ngomong disini mah Di rumahnya nih kita ngomongin Tapi dia mungkin episode 100 sekian mungkin baru mau Iya Orang-orang bilang Ambil di KTS Masih malu-malu katanya Belum saatnya katanya Gue mancing dulu ke laut katanya Kebanyakan makan angin laut dia Nah, Pung Tuh Tapi anak-anak 18 Ada yang jadi korban juga Pung Di angkatan gue ada 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 sampai 45 apa 65 jahitan Wih 45 sampai 65 jahitan Iya Ngaleng-ngaleng Ini dong ya Dulu Dulu topi aja 8 jahitan Berarti berapa tuh 7 kali topi 8 10 kali topi Banyak Amat Pung Iya, dia keculik dia Oh, itu gimana tuh kejadiannya tuh Iya, kan lagi macet Macet di Drogol tuh Hujan Hujan saat itu Macet Wah Ribet nih Kata anak-anak Ya kan Udah mulai bagi tugas Depan-belakang Pantau, ya kan Iya, jaga Jaga Tiba-tiba dari belakang Dateng anak Pasar baru, ya kan Rame-rame Abis Abis Kebantai gue situ Dan ketarik satu Ya itu dia, si Ridho Ngarik ke Cengkareng Berarti dia kebawa nih Saat itu di bawah Iya, di bawah Diculik Oh Kita juga gak tau Tiba-tiba Anak-anak masih di atas Di atas Mobil, dihancurin Segala macem Iya kan Gak tau temen kita Udah kebawa sama dia Ridho di pinggir kali ya Mungkin di pintu kali dia Pintu belakang Karena gue di bagian pintu depan Saat itu di grogol Hujan Hujan Macet Anjir Situ Macet Lihat ke belakang Wah rame Ya tiba-tiba Mungkin dia udah tau Ada 18 di depan kan Kita pikir dia udah lewat Biasanya kan dia duluan tuh Kalau pulang Lewat Kita belakangan Gak taunya Duluan nih 18nya Kita kedulin masuk ke grogol Dulan masuk ke grogol Tiba-tiba dihajar udah semuanya Dan anak-anak juga Ada yang tau Nggak ada yang ngabsin lah gitu Siapa-siapa gitu Pas sudah pulang Sekarang bilang Si Ridho Ridho gak ada Ridho gak ada Ternyata sama warga Dibawa ke sumber waras Sama warga sekitar lah Berarti abis di tempat Ridho ya Diberi di tempat Tapi Ridho nya masih ada Masih ada Sampai sekarang Masih sehat Kena mana aja tuh dia tuh Sampai segitu banyak Dari palampe kaki Gila itu Ya itulah dulu Resikonya Bersekolah di STM STM ya Pada saat Tahun-tahun Sembilan puluan Begitu banyak Hal-hal yang Korban Yang kita gak ngerti Salah kita apa Salah dia apa Tiba-tiba jadi ribut Dijalanin Karena nama sekolah aja sih Iya Jadi ada Apa ya Semacam Warisan Iya itu juga Yang terus dikasihkan Ada tongkat estapet Yang terus dikasih Ketika lulus Terus kasih lagi Tongkatnya Terus diberi lagi Masih tetap sama Malah kalau bisa nambah Iya Nambah makan Nambah Maksudnya nambah Palingnya kalau Kadang iseng-iseng lagi Tadinya gak kenal Tiba-tiba berkecimpung Tiba-tiba jadi Ketagihan gitu Iya Cuman ya mungkin Ya efeknya Anak-anak 90-an yang dulu Ngerasain hal ini Kan bukan cuman kapal ya Maksudnya semua gitu Anak-anak STM Yang bermasalah itu Sampai ada listnya itu Ketika 90-an Dengan korban yang Begitu banyak Dan juga Survive yang harus Mantep kan Di jamannya Saat ini mungkin Anak-anak 90-an sih Orang-orang yang Tangguh kayaknya ya Iya Karena udah ngerasain Hal begitu gitu loh Waktu masih sekolah Udah begitu Harus survive Pulang dan pergi Iya Jadi untuk survive hidup Juga kayaknya sih Udah kebentuk Udah bener Kebentuk Jadi gak cengeng Bener gak cengeng Lagi Udah abis air mata Jadi buat apa juga ya kan Akhirnya karena Saat itu ya Bokak gak mau Begitu serunya Itu kan Aduh bener-bener Padahal pas udah selesai nih Buang ok Kelar-kelar Pas ditanya Bang abang dulu punya masalah apa nih bang Amin anak-anak gue dulu Gak tau juga di masalahnya Kita gak tau nih siapa yang ada dibalik itu Iya 90-an yang begitu Kayak sistematis Kalau gue bilang sih Tahun 90-an Kayak tahun anarki gitu Maksudnya Dimana-mana ribut Gak hanya sekolah gitu Orang nonton konser ribut Bener Anarki Tahun-tahun 90-an kayaknya Tahun Dengan musik happy metal Atau dead metal Jadi udah kebentuk dari musik juga udah keras Iya musik-musik keras semua Musik rock-rocknya juga Indonesianya Jaman-jaman keluar rock semua itu Saat hitung musiknya GnR, Metallica GnR, Metallica Udah metal lu dengerin GnR, Metallica Pokoknya yang ekspresinya Rock Ngelawan deh Rusuh gitu Maksudnya Gak demen nama yang kayak gitu-gitu aja Bikin cerita aja gitu moalnya Berarti generasi seru Iya Walaupun bisa bilang generasi seru Musik seru Kehidupan seru Dijalanan seru Alhamdulillah sih Si Rido ini masih ada ya Alhamdulillah masih ada Masih kekontek sama Rido Masih sih Tahun-tahun belakangan Berarti Rido 96 juga apa tahun bro? Ngomongin Rido Ntar kita lanjutin lagi Masih di KTS dengan nyeritain Kisah-kisah nyata Alumni Penerbangan Sesuai dengan nama kita Kapal True Story Jadi apa yang kita ceritain Real-realnya Kejadian pada saat Waktu-waktu Anak-anak sekolah Tahun 90 Tahun 90 Anak-anak kapal Bersekolah gitu Ya untuk Rido Alhamdulillah Rido masih Ada Masih sehat Mungkin lain waktu Kalau Rido bisa bercerita disini Kita akan nyeritain Mengenai Rido nih Dengan posisi Keberi pada Saat itu Nah Apung Eh posisinya Tragis juga ya Kalau denger Kawan kayak gitu Iya kan Jadi kayak Dendam juga Kitanya Maksudnya Sampai berapa minggu Di rumah sakit Koma Koma deh Kan kasihan juga Maksudnya Kita punya temen Kita punya ini Harus begitu gitu Ya Tapi gak dipungkiri Ya itulah Kenyataan hidup Kenyataannya Maka 9 bulan Emang seperti itu ya Alhamdulillah Rido sehat lah ya Alhamdulillah Kita gak Sampai Ada korban jiwa Selama sekolah disana Iya Terus Rido nya juga Dapat himbawan Akhirnya Untuk berangkat ke Lemabang Kadang-kadang dipikir Segitunya gitu Maksudnya Kita ya dengan posisi umur Anak sekolah Seberapa sih Belasan tahun gitu loh Iya paling 16-17 lah 17-17 gitu Akhirnya Sampai mikir Wah kita Ape gini aja nih kita nih Kita berendam dimana Ape gimana Mungkin dia cuman Cuman sekedar Kayak dia trauma lah Mungkin gak mau kedua kalinya Mungkin gitu Pasti Karena ngeri juga Kita ngeliat aja ngeri Apalagi yang ngerasain kan Dan sampai kita Dendam Sama anak Budut Iya kan Akhirnya Senior ngajakin Bareng tuh Bareng Amal halim juga Kebetulan anak halim lagi mau main ke blok M Anak halimnya Anak utama Anak-anak 45 nya tuh Yang pulang ke daerah selatan kali ya Enggak Anak-anak 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 yang blok M itu Jadi deh Berangkat Ipung Ipung Pori Skibong Ipung Ipung Ipoy Kebetulan gabung Untuk berapa mau ke blok M Ketemu di Ratu Kejadian Kejadian di POM Kejadian di POM Jadi seperti yang Riddo rasain Dirasain juga sama dia gitu Oh saat itu Ya akhirnya Gimana ya Akhirnya terjadi seperti itu ya Jadi kayak Seperti itu Gak boleh denger Ini Ini Kalau kita bisa lawan Lawan Kalau kita bisa lawan Kita bertahan gitu Iya Jadi Kita gak ngerti Masalah dimana Tapi kita harus Begitu gitu Harus begitu ya Taruhan sekolah itu Sembilan bulan itu Bener-bener nyawa Dan bener Banyak juga nyawa melayang Iya Dan ketika nyawa melayang itu Akhirnya Berpikirnya hanya Bukan untuk menjadarkan kita Iya Malah membakar semangat kita Untuk dendam lagi gitu Iya Gak habis-habis Gak habis-habis Matinya mati konyol Yang meninggal Kadang Nguburin atau nyelawat Juga konyol Kan gitu Bukannya Gimana gitu Abis nyelawat perang Perang Malah lebih Lebih Dendam lagi Tempat dendam Terus kemari Makan kemari Ke yang lebih muda lagi Ngadain hut Ulang tahun Setau gue orang Belanda Yang ulang tahun Iya Ngadain ulang tahun Gimana Banyak acara Untuk gabung Beribu Perang lagi Perang lagi Kemari lagi SOTR Perang juga Kadang-kadang bingung Ini maunya apa Gitu ya kan Anak-anak muda Anak-anak muda kita Tapi alhamdulillah sih Sekarang kan Maksudnya Udah banyak yang Alumni Terus jamannya juga Berubah Kan Posisinya Kayak dulu Katakanlah seperti STM Mudut yang dianggap Ripalnya kapal Dulu kan Sekarang pun sebenarnya Diajak nongkrong bareng Mau gitu Ngopi Bareng ngobrol Gitu Makanya Satu Ini gue juga Saat itu Jadi pertanyaan gue juga Gue mau nanya Mau nanya Mau nanya dulu Kenapa gitu Ketika Sebabnya apa sih gitu Iya gitu kan Setelah gue tanya Mereka pun gak tau sebabnya Sama mereka pun Bicaranya adalah Survive Pada saat itu Jadi itu dimulai Fenomena basis itu Memang ketika mulai Gue pribadi aja Ngerasain kelas satu Satu Mulai fenomena basis Dan baru terjadilah Disitu tuh Wah Ya Campur dari mix deh Yang satu nyuruhnya begini Yang satu nyuruhnya begini Kita keinginannya begini Udah Tapi Gue salut ya Kalau angkat-angkatan tahun 90-an Sama yang lebih tua itu hormat Segen gitu Gak ada yang ngeloncong Walaupun dia Kita tahu siapa gitu Hal kelas kita tetap Kita Tetap Iya Gak bakal ada yang ngeloncong Gak ada ya Jadi kebawah terus Sampai kebawah gitu Jadi gak Gak nganggap sepele Maksudnya Kita boleh berteman Boleh berkawan Tapi kalau Sama yang lebih tua Kita hormatin Ada penghargaan terhadap Senior ya Senior yang lebih pengalaman Pengalaman Udah ngerasain duluan Udah track duluan Iya Tinggal nularin doang sih Nularin Nularin keberanian aja buat kita Kalau kita alami positifnya mah Biar kita berani Ngadepin hidup Iya Bukan buat kita Konyol Jangan Maksudnya Oh kalau begini Gue harus begini Senior yang ngajarin begini gitu Supaya Hidup ini keras Tidak sebatas Cuman lu Bangun tidur Makan Main game Atau apa Lu tidur lagi Bukan begitu Maksudnya Jalanin hidup Tangguh lah ya Iya nanti lu rumah tangga Nanti begini Punya anak begini Begini Semua anak-anak penerbangan Juga melakukan aktivitas Tauran ya Iya Jadi banyak juga Yang Yang bersekolah Gimana caranya Mereka gimana caranya Untuk Oh Ada yang kok Sampai kok Iya Nggak ketemu sama Tauran gitu Akhirnya sampai lulus Sampai jadi Kayak gitu Itu juga satu perjuangan Iya Karena perjuangan dia itu Untuk Kadang-kadang Jauh dari orang tua kan Disampai kos Dekat sekolahan Iya Ada juga dari Aceh Dari Malah Kos di Cibulan kan Iya Cibulan Mereka karena Saking pengennya Sekolah di penerbangan Terus ngerai cita-cita Sesuai dengan pendidikan Iya Tapi dia menghindari Taurannya Benar kayak gitu Kos Tapi kita juga Nggak ngucilin mereka Tetap Sama Kalau di bidang Studi tuh Kan juga posisinya Ada penerbangan tuh Ada air modeling Apa-apa Ngerasain juga gak sih Air modeling Dulu ngerasain di Subang Di Subang ya Terbagi pesawat Model gitu kan Air modeling Mantep ya Enak Enak juga sih Maksudnya Bikin pesawat sendiri Terbagi sendiri Iya kan Lagi tuh bahannya Dari apa Kayu apa itu Kayu balsa Di sekolahan ada tuh Balsa ya Pakainya kayu balsa Pongan balsa Kayaknya ada tuh Sekolahan Jadi mulai dari itu Mulai bikin nyetak Nyetak Terus Bikin Nyabungin rangka-rangka Bikin Fibernya Segala macem Tinggal mesinnya aja Ya kan dulu kan Ya biasa lah Jadi kerjakan kelompok lah gitu Enggak Ini sendiri Ini sendiri Terus lu sempet Bikin juga Kebanggaan dong Kapal gue bisa terbang Sekarang masih bisa bikin Apalagi yang gue rakit Berbulan-bulan itu bisa terbang Tinggal taruh pesin Mesin apa sih? Tahu mesinnya Mesin-mesin pesawat gitu Pesawat kecil lah Mesin-mesin Pesawat remote Kayak gitu Kita pake remote control kan Saat itu kan Saat itu masih manual Jadi giniin ya? Kaget pegangnya jadi Pake tali Megangin jadi Muterin gitu Tali panjang Pakainya pake tali Udah kayak orang main layangan Kayak orang main layangan Cuman dia itu Giter Maksud gue Ada kebanggaan Karena Enggak semua Anak kapal juga kan Ikut itu Aeromodel Biar ada Jadi yang ikut Aeromodel ini Dipilih apa gimana? Yang ngajuin diri? Sukarela aja Siapa yang mau Ikut Kurikulernya lah Eskoolnya Hari Minggu itu juga Itu di Subang lagi tuh? Nerbanginnya di Subang Nerbangin Pesawatnya Bikinnya lah Di sekolah Nama di rumah Ngetesnya di Subang Ngetesnya di Subang Jauh banget ya Bikin di sekolah Ngetesnya di Subang Senengnya ya Bukan main Kalau kita bisa terbang Gue sampai berapa menit Kan keliling Gak ada masalah Bahan bakarnya apa lagi tuh? Benso Bukan Bensin Bensin Bangan-bangan berikutnya Akan kita ceritain lagi Sama Bang Opung Tetap stay tune Di Kapal True Story Sedul-sedul lagi Kopinya Teman-teman kapal Jangan lupa untuk like Subscribe-nya Komen Silahkan komentar Komentar Apa aja Kita Kita terima Bentuk pertanyaan jawaban kita Iya Kritik apa segala macam Silahkan aja Terima kasih banyak Udah nyimakin terus Di edukasi channelnya penerbangan Pas area masuk Masuk Pas bener ya Gondrong Kayaknya udah diatur Amat 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 Seladara Wuduh GNR GNR Axel nyanyi saat itu Axel ngimbangin Di Toa Di Toa Toa terpindah 2 2 1 2 1 2 3 1